Kajian Fatul Bari Syarah Kitab Sohya Al-Bukhari Kitabu Fado Ili Ashabin Nabi S.A.W Tentang keutamaan Keutamaan para sahabat Nabi S.A.W Yang apalah itunya maksudnya Mengenal lebih jauh Mengenal lebih dalam tentang mereka Dimana mereka ini adalah Manusia-manusia terbaik sepanjang masa Yang tentunya Banyak Banyak yang bisa Dijadikan Pelajarannya dari mereka Banyak yang bisa dijadikan Contoh Hal yang paling mendasar Mungkin sebutannya ya Mereka Menjadi manusia-manusia terbaik Sepanjang masa itu Karena Karena Abu Abu Lah Babu Jahal juga kan Satu zaman Satu zaman Bertemu dengan Rasulullah S.A.W Tapi tidak termasuk Nah para sahabat Rasulullah S.A.W Menjadi manusia-manusia terbaik Sepanjang masa itu Karena Ininya yang Hal paling mendasar Mereka itu Benar-benar Total Itulahnya dalam Mengikuti Dalam Mengamalkan Apa yang Diajarkan Oleh Rasulullah S.A.W Itunya yang Menjadikan Mereka itu Manusia terbaik Ada pun Generasi kemudian Akan ada juga Sebetulnya ya Manusia-manusia yang demikian Artinya Bersungguh-sungguh Total Itunya Dalam Mengamalkan Ajaran Islam Tapi Kualitas Itu ya Kualitas Tidak akan Sebaik Mereka Meskipun Sama-sama Hanya para sahabat Jelas lah Merekanya bersungguh-sungguh Apa namanya ya Sebutannya Totalitas Loyalitas Mereka Terhadap Agama Islam Nah itulah Yang menjadikan mereka Manusia terbaik Sepanjang masa Nah ada pun Untuk generasi Berikutnya Akan ada Yang demikian Sekali lagi Akan ada yang demikian Total Itunya Beragama Islam Dengan Loyalitas Totalitas Kesungguhan Yang Tapi masalahnya Kualitasnya Yang tidak akan Mencapai Kualitas Mereka Tapi kan Tidak usah Berkecil hati Benar Kualitas Tidak akan Sekualitas mereka Para sahabat Yang saya katakan Tidak Perlu Berkecil hati Itu Karena Allah Mengambil Itu ya Allah mengambil Yang terbaik Di generasinya Masing-masing Tidak bisa Kalau harus Dibandingkan Dengan para sahabat Tidak akan Sebanding Tapi kan Benang merahnya Ya Lihatlah Bagaimana Itu Para sahabat Tidak Para sahabat Mereka Dengan Yang tadilah Kesungguhannya Totalitasnya Dalam Mengamalkan Ajaran Rasulullah Salam Nah Tentukan Dengan Sebab Yang Sama Artinya Generasi-generasi Berikutnya Kalau dengan Sebab Yang Sama Bersungguh-sungguh Total Dalam Beragama Islam Dengan Sebab Yang Sama Pasti Akibatnya Juga Tidak Akan Berbeda Maka Allah Mengambil Yang Terbaik Dari Generasinya Masing-masing Untuk Diberikan Yang Terbaik Untuk Diberi Yang Terbaik Oleh Allah Yaitu Surga Firdaus Masuk Surganya Tanpa Hisam Meskipun Sekiranya Laginya Kalau bicara Kualitas Jangan Dibandingkan Dengan Para sahabat Nggak akan Ada Yang Nggak akan Ada Yang Bisa Menyamai Bahkan Rasulullah Salam Sudah Menyabdakan Hal Ini Jika Ini Salah Satu Hadisnya Yang Rasulullah Salam Menyabdakan Jika Kalian Bersodakoh Dengan Mas Sebesar Gunung Uhud Itu Tidak Akan Mencapai Setengahnya Gitu Ya Dari Dari Pahala Mungkin Kebaikan Pahala Yang Dimiliki Oleh Para sahabat Ini Kualitas Berarti Tapi Tidak Perlu Berkecil Hati Intinya Jadilah Yang Terbaik Bagaimana Caranya Ya Inilah Contohnya Para sahabat Menjadi manusia Terbaik Sepanjang Masa Itu Bagaimana Gitu Ya Itu Mereka Ini Mereka Ini Bersungguh Total Dalam Beragama Islam Dan Tambahan Dalam Kita Sudah Sudah Lewat Pembahasannya Dan Sudah Cukup Lama Kunci Sukses Para sahabat Menjadi Demikian Itu Adalah Zuhud Dan Sabar Zuhud Dan Sabar Kemudian Mujahadah Ini Kunci Sukses Mereka Zuhud Ya Itu Boleh Disebut Anti Keduniaan Suka Garis Kan Kalau Ngomong Keduniaan Keduniaan Anti Keduniaan Yang Terbayang Adalah Anti Kekayaan Jadi Harus Miskin Alah Gak Demikian Juga Ini Maksudnya Ya Kan Abrahman Bin Auf Sangat Kaya Milyoner Anti Keduniaan Itu Hal Hal Yang Bukan Ibadah Itu Sangat Dijauhi Oleh Para Sahabat Ya Segala Sesuatu Yang Bukan Ibadah Nah Para Sahabat Enggak Mau Kalau Bukan Ibadah Ya Keduniaan Berarti Nah Kemudian Mereka Ini Orang Orang Yang Sabar Yaitu Yaitu Tadi Sabar Itu Total Dalam Beragamanya Selalu Mendahulukan Agama Nah Masih Bap Sepuluh Yaitu Tentang Ja'far Bin Abi Talib Ja'far Bin Abi Talib Ini Saudaranya Ali Bin Abu Talib Ini Judulnya Judul Besar Judul Besarnya Keutamaan Keutamaan Para Sahabat Nabi Keutamaannya Bukan Biografi Kalau Biografi Wah Sangat Panjang Berarti Setiap Sahabat Pasti Panjang Kalau Biografi Dari Lahir Sampai Wafat Ini Keutamaannya Ya Meskipun Secara singkat Bagaimana Mereka Ini Diantaranya Nijafar bin Abi Talib Itu Dia Ini Orang Yang Ikut Hijrah Ke Habasah Bersama Istrinya Bersama Istrinya Yaitu Asma Binti Umais Hijrah Ke Habasah Itu Berarti Ke Afrika Pake Apa Namanya Pake Kapal Pake Perahu Dulu Abu Musa Al-Azari Dia Orang Yaman Al-Azari Itu Yaman Nah Orang Orang Islam Ya Di Yaman Saat Itunya Sampai Berita Perintah Dari Rasulullah Salam Untuk Hijrah Ternyata Rasulullah Salam Yang Menentukan Tempatnya Yaitu Ke Habasah Dari Yaman Abu Musa Al-Azari Jumlahnya Sekitar 52 Atau 53 Orang Nah Ternyata Hijrah Ke Habasah Itu Ja'far Bin Abu Talib Dan Kawan Kawannya Sahabat Yang Hijrah Dari Mekah Itu Sudah Lebih Dulu Ada Ada Di Sana Jadi Bergabung Itu Dengan Mereka Dan Pulang Hampir Hampir Bersamaan Dengan Peristiwa Kemenangan Perang Khoybar Bahkan Rasulullah Salam Menyebedakannya Ketika Kedatangan Ini Ja'far Kembali Dari Hijrahnya Dan Cukup Lama Cukup Lama Ternyata Di Habasah Di Etiopia Sampai Ja'far Ini Memiliki Tiga Anak Laki-laki Yang Lahirnya Di Tempat Hijrah Di Habasah Yang Nama Anaknya Muhammad Abdullah Dan Auf Yang Kemudian Ja'far Ini Sangat Menyesal Sangat Menyesal Karena Beberapa Kali Perang Terlewatkan Dia tidak ikut Karena sedang berada Di Habasah Nah setelah Kembali Kembalinya Ke Madinah Nah setelah Kembali Barulah Mengikuti Perang Yang namanya Perang Muktah Melawan Pasukan Bizantium Dari Eropa Dimana Ja'far Bin Abu Talib Gugur Pada Perang Tersebut Sebagai Pembawa Bendera Jadi Tidaknya Pembawa Benderanya Yang pertama Adalah Zaid Bin Harisah Dia Gugur Benderanya Diambil Oleh Ja'far Bin Abu Talib Dia Memegang Bendera Dengan Tangan Kanan Kemudian Tangan Kanannya Ini Kena Tebas Senjata Sampai Putus Dia Pindahkan Ke Tangan Kiri Memegang Benderanya Kemudian Tangan Tangan Kiri Kena Tebas Senjata Musuh Sampai Putus Dia Pegang Dengan Sisa Tangannya Dengan Dua tangannya Di Dadanya Yang Akhirnya Terbunuh Juga Gugurnya Syahid Di Dalam Perang Tersebut Lalu Benderanya Di Bawah Bendera Perangnya Setelah Kau muslimin Melawan 200 ribu Pasukan Kafir Dari Eropa Kau muslimin Kalah Perangnya Nah Yang Kemudian Nanti Adanya Hadisnya Yang Kemudian Di Dalam Hadis Riwayat Ini Kita Baca Duluh Di Dalam Hadis Riwayat At Tirmizi Mana Hadis Nateh Biteh Ayat Sebentar Hadis Riwayat At Tirmizi Rasul 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 Rasulullah SAW bersabda dari Abu Hurairah semoga Allah berhidupinya ia berkata Rasulullah SAW bersabda aku melihat Ja'far bin Abi Talib terbang di surga bersama dengan para malaikat aku melihatnya Ja'far bin Abi Talib terbang di surga bersama dengan para malaikat dan dikenalnya karena dua tangannya yang kena tebas tadi itu ya dalam perang Mu terputus itu kedua tangannya Bukur sebagai syahid dengan 90 luka bekas perang dengan 90 luka ada bekas tobak ada bekas pedang ada bekas panah itu pokoknya sekujur tubuhnya di sekujur tubuhnya itu ya terdapat 90 luka pada waktu perang tersebut hingga mati syahid selain itu itu tadi dua tangannya itu terputus kehilangan dua tangannya dan dari situlah Ja'far bin Abi Talib itu mendapatkan sebutan Zuljanahain si pemilik dua sayap akhirnya si pemilik dua sayap apa diganti gitu tangannya dengan sayap ah apa maksudnya ini keutamaan lah maksudnya ya Ja'far bin Abi Talib itu si pemilik dua sayap nah berdasarkan hadis seperti ini nih Rasulullah SAW bersabda aku melihat Ja'far bin Abi Talib terbang di surga bersama dengan para malaikat pastilah pastinya karena apa namanya meninggalnya juga kan mati syahid di medan perang pasti itulah itu di surganya bahkan surga tertinggi surga pirdaus seperti ini nih ini juga terbawa lagi hadis ininya Ummu Harisah Ummu Harisah itu ibunya Harisah Harisah itu adalah sahabat muda usia belasan ya sahabat muda usia belasan dia ikut perang peristiwanya ini perang badarnya dia ikut perang kemudian gugur di medan perang pada waktu perang badar ini usianya masih sangat muda nih usia belasan mendengar anaknya syahid nah bagi ibunya Ummu Harisah mendengar anaknya syahid mendengar anaknya meninggal itu gugur di medan perang Ummu Harisah datang menemui Rasulullah menanyakan bagaimana kepastian itulahnya bagaimana kepastian anaknya yaitu terkait dengan masuk surga nah ini yang ditanyakan oleh Ummu Harisah bagaimana nasib anak saya apa dijamin masuk surga kalau iya saya rela saya malah bergembira kehilangan Harisah tapi kalau tidak ada jaminan masuk surga maka saya lihatlah lihatlah apa yang saya lakukan ternyata Rasulullah menyebutkan Harisah itu mendapatkan surga Firdaus yang gugur di medan perang itu surga surga Firdaus nah kembali lagi ke sini nih kita belum baca hadisnya ini bagian yang kedua kan yang kemarin tentang biografi singkat lah gitunya yang kemarin nah sekarang hadisnya nih yang ada di dalam ini sahib Bukhari tentang Ja'far bin Abi Tolib ada dua nah ini keutamaannya nih keutamaan Ja'far bin Abi Tolib selain ada satu hal yang oleh Imam Bukhari dimasukkan menjadi judul ini bukan riwayat hadis Rasul H.A. bersabda Ja'far bin Abi Tolib itu nah Rasul H.A. menyebelakan tentang Ja'far bin Abi Tolib itu adalah kamu adalah orang yang paling mirip denganku baik secara eh baik jasadnya ataupun apa namanya ya kepribadiannya tabiatnya yang tentu itu muncul dan terlihat pada perilakunya amalannya persis Rasul H.A. ini ya yang di awal tadi saya sampaikan bahwa ya inilah manusia manusia terbaik ini diantara keutamaan Ja'far bin Abi Tolib yang paling dulu itu dimunculkan oleh Imam Al-Bukhari adalah Ja'far bin Abu Tolib itu ini Rasulullah yang menyabdakannya asbah ta kuluki wakholki kamu itu adalah orang yang paling mirip denganku baik secara fisik ataupun tabiat lah itunya tabiatnya atau apa namanya kepribadiannya sampai ya segala-galanya gaya bicaranya apalagi yang di yang di yang di apa namanya yang di ucapkannya yang dibicarakannya apa ada malayan ulir sahabat mereka ini manusia manusia terbaik ini kalau karena ini ya Rasulullah menyebutkan demikian kamu paling mirip bahkan gaya bicaranya saja persis Rasulullah itu yang paling yang yang ditenjolkan oleh Imam Al-Bukhari tentang Ya'far bin Abu Talib keutamaannya adalah dia memiliki raga badan jasad fisik lah yang paling mirip dengan Rasulullah demikian juga dengan kepribadian karakternya tabiatnya itulah persis Rasulullah wassalam nah hadis yang pertama nih anabi hurairota rudiallahu anhu anan nasa kanu yakuluna aksaro aksaro abu hurairo kita sambil langsung terjemah saja apa namanya redaksi hadis ini dari abu hurairo semoga Allah meriduhinya ia berkata orang-orang mengatakan orang-orang mengatakan aksaro abu hurairo abu hurairo itu adalah orang yang paling banyak hadisnya 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 sebutannya sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis nah ternyata karena abu hurairo itu nah ginamnya di dalam satu riwayat karena abu hurairo itu sebatangkara dan miskin abu hurairo itu sebatangkara tidak punya harta tidak punya keluarga ini kondisi abu hurairo begitu waktu dia datang dari tempat asalnya datang ke modinah untuk belajar bersama rasul haslam dan dia ini mengikuti rasul haslam siang dan malam ya kecuali kecualinya apabila rasul sedang di rumahnya saja yang abu hurairo tidak tahu kecuali rasul apabila rasul sedang di rumah maka abu hurairo pasti ada baik di mukim ataupun safar pasti ikut nah yang sebuahnya itu ternyata apa yang didengar oleh abu hurairo apa yang dilihat dari rasul wassalam ya itulah yang diriwayatkan menjadi hadis abu hurairo akan mengatakan rasul bersabda apa rasul melakukan apa semuanya itunya yang yang dia lihat yang dia dengar terekam di dalam apa namanya memorinya dan abu hurairo itu pernah kepada rasul wassalam minta didoakan agar tidak ada yang lupa khusus nih rasul abu hurairo minta kepada rasul wassalam ya kurang lebih demikian mungkinnya rasul saya suka lupa dimana itu kan tapiat manusia suka lupa nabi saja suka lupa tapi khusus untuk ini abu hurairo meminta kepada rasul wassalam doakan doakan saya supaya tidak lupa ketika melihat karena itu yang diriwayatkan menjadi hadis apa yang didengar kemudian rasul wassalam mendoakan khusus untuk abu hurairo sesuai permintaannya nah abu hurairo mengatakan sejak didoakan oleh rasul wassalam itu aku tidak pernah lupa akan hadis lah itu disebutnya aku tidak ada hadis yang aku lupa nah sehingga abu hurairo ini menjadi sahabat yang paling banyak diantara semua sahabat itu abu hurairo itu jumlah hadisnya paling banyak halah yaitu ini juga pernah ini 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 juga pernah 7 sahabat terbanyak teratas yang paling banyak 7 sahabat teratas yang paling banyak meliwayatkan hadis 1 abu hurairo paling banyak jumlah hadisnya 5374 urutan kedua ibnu umar 2000 hadisnya 2630 ketiga urutan ketiga anas bin malik hadisnya 2286 yang keempat aisyah istri rasul wassalam jumlah hadisnya 2210 hadis urutan kelima ibnu abbas jumlahnya jumlah hadisnya 1660 urutan 6 jabir bin abdullah jumlah hadisnya 1540 urutan ketujuh abu sa'id al-khudri jumlah hadisnya 1170 nah abu hurairo diantar semua sahabat yang jumlah hadisnya paling banyak karena abu hurairo itu memang sengaja datang dari daerah dari tempat asalnya ke madinah itu untuk belajar sengaja datangnya itu memang untuk belajar dimana rasul wassalam ini punya asrama lah asrama lah kalau sekarang mah ya yang oleh rasul mereka ini ditempatkan di pinggir masjid abu hurairo ini menjadi kepala sukunya ini ashabusufah namanya kelompok santri rasulullah itu namanya ashabusufah jumlahnya sekitar 70 orang banyak ya ada 70 orang rata-rata kebanyakan bisa jadi semuanya miskin abu hurairo bahkan dia itu ya miskin dan juga sebatanggaro dia sebatanggara kita lanjutkan lagi yang ini orang-orang mengatakan abu hurairo adalah orang yang paling banyak meriwayatkan hadis wah ini kuntu al-zamu rasul allahi sallallahu alaihi wassalam nah bisa demikian gitu ya karena aku ini betul-betul mengikuti nempel gitu lah pokoknya aku mengikuti rasul wassalam nah abu hurairo ini datang ke madinah itu bertemu rasul kemudian belajar gitu ya sampai rasul meninggal itu kurang lebih 4 tahun 3 bulan ya bayangkan 4 tahun 3 bulan setiap saat abu hurairo bersama rasul kecuali apabila di rumahnya 4 tahun 3 bulan abu hurairo terus bersama nabi tiap saat bersama nabi kecuali apabila sedang di rumahnya plus ini dan tidak ada yang lupa dan tidak ada yang lupa Anas bin Malik lebih lama sebetulnya kan bersama nabi Anas bin Malik itu ketika rasul hijrah ke medinah ibunya ya umu sulem membawa Anas bin Malik menemui rasul dan mengatakan tadi malah anak saya ini untuk menjadi untuk melayanimu dan oleh rasul rasul diterima nah anas bin malik mengatakan aku terus menerus bersama rasul rasul sejak kedatangan beliau ke medinah sampai meninggal 10 tahun berarti lebih lama selama di medinahnya 10 tahun lebih lama berarti dari abu hurairah hanya tidak ada yang lupa itu karena memang didoakan secara khusus oleh rasul salam nah ini lanjutkan wah ini kun tu al-zabu rasul allah yas salam bisabu ibat ni hatta la akulu hatta la akulu lukhamiro wala al-bas habiro wala yahdumuni fulanun wala fulanatun nah aku ini terus menerus mula zamah bahasa arbenu mula zamah pokoknya aku ini nempel kemana saja nabi pergi pasti aku ikuti siang dan malam dengan keadaan perut yang lapar hingga aku tidak makan roti dan aku tidak memakai pakaian yang bagus aku tidak makan roti hingga juga tidak memakai pakaian yang bagus wala yahdumuni fulanun wala fulanatun dan aku pun tidak memiliki pelayan baik laki-laki ataupun perempuan wakuntu al-sikubatni milhaso iminalju aku sering aku sering mengganjal perutku dengan batu karena lapar wakuntu al-sikubatni bilhaso iminalju aku sering mengganjal perutku dengan batu karena lapar hingga suka seperti ini nih abu hurer dalam bapak ya dalam kitab berikok dulu pernah nih hadisnya wahini kuntula astakri ul-rojulal ayata ia ma'i kayang kolibu bi fayut imani nah hingga aku suka menanyakan tentang ayat al-quran kepada seseorang ini ini kepada sesama sahabat berarti ya nah hingga aku suka itunya meminta membacakan ayat kepada seseorang hiyamai yang sedang bersamaku kayang kolibu bi fayut imani dengan maksud dengan maksud dia membawaku ke rumahnya untuk apa namanya hingga aku diberi makan tadi hadis di dalam kitab berikok kalau gak salahnya abu hurer itu sengaja gitu ya ini sedang tidak ada rasulullah nih sengaja itu di berdiam di jalan yang sering dilalui oleh para sahabat datang abu bakar nah seperti ini abu hurer melanyakan bagaimana maksud ayat anu kemudian oleh abu bakar diterangkan ayat itu begini setelah selesai kemudian abu bakar pergi padahal maksud abu hurer itu maksudnya itu ya apa namanya abu bakar itu membawanya membawa ke rumahnya atau ke rumah makan padang maksud teta maksud apa ternyata abu hurer eh ternyata abu bakar itu pergi kemudian datang umar bin khotob tanya lagi tentang bagaimana maksud ayat anu kemudian umar bin khotob menerangkan begini 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 setelah selesai ternyata tidak mengajakku pergi untuk makan kemudian ketiga ketiga kalinya rasul yang datang abu bakar tadi demikian bagaimana maksud ayat anu diterangkan kemudian pergi datang lewat tadinya lewat umar bin khotob bagaimana maksud ayat anu terangkan oleh umar bin khotob kemudian pergi kemudian rasul yang lewat ketika abu hurerah mau nanya seperti kepada abu bakar dan umar bin khotob rasul mengatakan udah gak usah lah saya tahu ayo kita makan rasul tahu ternyata rasul tahu udah jangan nanya saya tahu maksud kamu ayo makan nah abu hurerah itu kondisinya seperti ininya sebagai santri yang apa namanya yang menyengaja memang inilah tujuan kedatangan abu hurerah ke madinah meninggalkan tempat asalnya datang ke madinah untuk belajar nah kondisinya seperti ini ternyata itu ya aku tidak pernah makan roti aku tidak pernah memakai pakaian yang bagus tidak ada yang menjadi yang menjadi pelayan melayaniku baik laki-laki ataupun perempuan dan aku sering mengganjal perutku dengan batunya karena lapar kadang-kadang teknik teknik ya teknik ya abu hurerah nanya kepada sahabat siapa padahal bukan mau bukan betul-betul mau bertanya ini di abu hurerah sendiri mengunggapkan seperti ini kadang-kadang aku suka seperti ini bertanya kepada siapa tentang ayat tertentu dengan harapan orang itu mau mengajak kumakan atau memberi kumakan wakana akhyaron nasi lilmasa kini ja'far binu abu tolib wah ini ternyata ini yang menenangkan ja'far bin abu tolib abu hurerah mengatakannya wakana akhyaron nasi lilmasa kini ja'far binu abu tolib dan orang terbaik orang yang paling baik apa namanya ya perlakuannya terhadap kaum miskin adalah ja'far bin abu tolib ini kata abu hurerah bagian nah inilah manakibnya inilah fan fanoilnya ini nih keutamaan ja'far bin abu tolib sampai ada kalau tadinya sebutan ja'far bin abu tolib itu zul janahain si pemilik dua sayap yang sebutan tersebut dan karena dua tangannya tadi terputusnya kena tebasan senjata musuh ketika perang nah satu lagi ini rasul wassalam nih yang memunculkan sebutannya seperti rasul wassalam memberi sebutan kunyah kepada ali bin abu tolib abu turam nah kalau untuk ja'far bin abu tolib rasul wassalam menyebutnya abul masakin kalau ali bin abu tilib abu turam karena kedapatan berbaring di lantai masjid yang berupa tanah abu turam itu dari situ muncul sebutan abu turam kalau ja'far bin abu tolib mendapatkan sebutan abul masakin masakin itu jaman dari miskin nah ini ternyata kata dari sini nih sebutan itu muncul itu rasul sendiri rasul juga yang menyebutkan yang memberi kunyah sebutan untuk ja'far bin abu tolib itu abul masakin masakin abu hurrah mengatakan karena akhir masakin ajak for abu tolib orang yang paling baik nah kan persis mirip rasul kan persis rasul rasul yang paling baik perhatiannya perlakuannya terhadap kaum miskin kaum do'afa orang-orang miskin itu adalah ja'far bin abu tolib ini juga ada hadis tentang hal tersebutnya di wayat atir mid juga nih alah mana itu hadis sebentar nih itu ciri nasuk lalu itu nah akhir nih dari abu hurrah semoga meruduinya ini terjemahnya saja nih tidaklah aku bertanya kepada seseorang dari sahabat nabi tentang ayat-ayat talquran melainkan aku lebih tahu eh ternyata seperti ini yang tadinya nanya kepada siapa padahal maksudnya bukan hanya tentang ayat maksudnya supaya kewartaga kewartaga diajakan kewartaga maksud apa setelah menerangkan ayat pergi Umar Minoto pergi eh maksud apa itu diajakan kewartaga itu tidaklah aku bertanya kepada seorang sahabat nabi tentang ayat Al-Quran melainkan sebetulnya aku lebih tahu aku lebih tahu tentang ayat-ayat tersebut dan tidaklah aku bertanya kepada kepada orang sahabat nabi kecuali agar dia mau memberiku sesuap makan disini lebih jelas di dalam riwayat ini namun jika aku bertanya kepada Ja'far bin Abi Tolib dia tidak menjawab namun jika aku bertanya kepada Ja'far bin Abu Tolib dia tidak menjawab pertanyaanku dia langsung membawaku pergi ke rumahnya tahayyai Ja'far bin Abu Tolib kalau di dalam riwayat Bukhari yang tentang kejadian ini yang tadi Abu Bakar kemudian Umar bin Khotob ketika Abu Hore mau bertanya kepada Rasul Rasul Allah Rasul jangan nanya ayo nah ini juga Ja'far bin Abu Tolib seperti ini ketika aku jika aku bertanya kepada Ja'far bin Abu Tolib dia tidak menjawab pertanyaanku dia langsung membawa aku pergi ke rumahnya lalu dia berkata kepada istrinya tadinya Asma bin Ti Umais dia berkata kepada istrinya hidangkanlah makanan untuk kami apabila kami telah selesai makan barulah Ja'far menjawab pertanyaanku Ja'far adalah orang yang mencintai orang-orang miskin dia sering duduk-duduk bersama mereka dia Ja'far adalah orang-orang yang mencintai orang-orang miskin dia sering duduk-duduk bersama mereka dia mengajak bicara mereka dan mereka pun suka apa namanya resep bahasa sudah orang-orang miskin itu resep itulah bicara dengan Ja'far bin Abutolim dia suka berbicara dengan orang-orang miskin dia mencintai orang-orang miskin sering duduk-duduk bersama mereka orang-orang miskin dia mengajak bicara mereka dan mereka pun mengajak bicara ke Ja'far bin Abutolim oleh Rasulullah Sallam Ja'far bin Abutolim itu kemudian diberi julukan yaitu tadi Abul Masakin ini hadisnya yang menerangkan sebutan Abul Masakin untuk Ja'far bin Abutolim itu dari Rasul Rasul Sallam karena tersebut orang terbaik kalau disini tadinya karena akhir nasi lil masa kini Abja Far bin Abutolim orang terbaik perhatiannya perlakuannya terhadap orang-orang miskin adalah Ja'far bin Abutolim karena dia sering mengajak kami apa namanya dia sering mengajak kami ke rumahnya dan menyuguhkan makanan apa saja yang ada di rumahnya dia sering mengajak kami ke rumahnya kemudian menyuguhi apa yang ada di rumah aja sebetulnya saya ayah-ayahnya ayah saya lanjutkan lagi bahkan sampai seperti ini pernah seperti ini layuhnya mental mental semangat itu mental semangat selalu ingin memberi selalu ingin bersodakoh apapun yang bisa apa namanya apapun yang bisa diberikan apapun yang bisa disodakohkan nah hingga seperti ini bahkan pernah ini sekali waktu Ja'far bin Abu Talib mengeluarkan mengeluarkan menyedorkan menyuguhkan pernah sekali waktu dia menyuguhkan kepada kami Al-Uqqata Al-Uqqata itu wadah minyak samin Al-Uqa yang kosong tidak ada apa-apanya sekali waktu pernah sampai seperti ini dia mengajak ke rumahnya kemudian eh ternyata di rumahnya itu tidak ada apa-apa yang ada apa wadah minyak samin alatilai safiha syaiun yang tidak ada apa-apanya kosong fayasuk kuha fanal akum mafiha kemudian kami menjilatinya luar biasanya sampai wayah nah iya tuh ayah iya sudah minyak apa aduh aduh iya penting kan semangatnya ayuh lah pokok naman ternyata setelah di rumahnya tidak ada apa-apa apa yang bisa disukuhkan ternyata tempat wadah tempat wadah minyak samin yang kosong gak dapat apa-apanya fayas syukuh wanal akum mafiha nah sehingga kami menjilatinya sekali ewangnya minyak samin di kiaan sekali ewang nah ini karena semangat semangat memberinya nah sebetulnya itu yang di awal di awal saya katakan bahwa mereka ini para sahabat ini menjadi manusia terbaik sepanjang masa ini sangat terlihat dari ini yang bagian akhirnya bagian akhir dari hadis ini dimana Abu Talib mengatakan pernah pernah gitu sekali waktu Jabar bin Abu Talib mengajak kami ke rumahnya terus disuguhi apa ternyata gak apa-apa sampai hanya menyuguhi wadah minyak samin yang ya adalah minyak yang nempel itunya di pinggirnya hingga kami menjilatinya nah ini yang diantaranya menunjukkan yang tadi totalitas kesungguhan dalam mengamalkan ajaran Islam dalam mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Salam terkait hal ini nah ini yang pas ayatnya untuk apa yang dilakukan oleh Jabar bin Abu Talib yaitu surat na'arapal surat iman yaitu surat asof ayat 10 kalau masalahnya eh ini yang ini nih ya ayuhal lazina amanu hal adulukum ala tijarotin tunjiku min azabin alim ya wahai orang-orang yang beriman maukah aku tunjukkan kepada kalian satu itu perdagangan tijarot alat tijarot perdagangan tukar menukar jual beli lah gitu kalau terjemahnya bisa perdagangan tukar menukar jual beli ya wahai orang-orang yang beriman maukah aku tunjukkan kepada kalian satu perdagangan yang akan menyelamatkan kalian dari siksaan yang maha pedih tu'minu nabilahi warasulihi berimanlah kepada Allah dan rasulnya nah bagian ininya nih yang terkait dengan ini ya beriman tu'minu nabilahi warasulihi yaitu kalian beriman kepada Allah dan rasulnya kesungguhan totalitas kalian bersungguh-sungguh dengan harta dan diri kalian nah ini diamalkan secara total oleh Ja'farmin Abu Talim bi amwalikum dengan harta ya inilah contohnya yang dilakukan oleh Ja'farmin Abu Talim apa yang apa yang harta yang bisa dia berikan yang ada saja pokoknya kalau Allah kita ogesinya kalau kita bagaimana segala orang banyak nanawannya apa sih itulah mencurang hati dari ayah apir aku disungguhan botol minyak kalapai botol minyak kalapai saya letak ewang tapi kan benang merahnya adalah ini nih pengamalan dari tujah hiduna bersungguh-sungguh bi amwalikum mu'an busikum dengan harta bi amwalikum mu'an busikum dengan harta dan diri diri kan dua-duanya total nih Ja'farmin Abu Talim hartanya sampai seperti ini dia sampai bahkan sampai mendapatkan gelar Abu Masakin yang kedua dirinya total juga dengan dirinya dia gugur di medan perang ini totalnya jelas nih menunjukkan nih bi amwalikum watu jahiduna bersungguh-sungguh lah kalau para sahabat semua katakanlah bersungguh-sungguh ini nih ayat ini watu jahiduna fisabilillahi wa'amualikum wa'an busikum Abdurrahman bin Aum juga sama kalau soal tujahiduna fisabilillahi bi amwalikum wa'an busikum Abdurrahman bin Auf total dengan hartanya dengan dirinya sama hanya Abdurrahman bin Auf ini tidak ditakdirkan mati syahid Abdurrahman bin Auf tidak ditakdirkan Allah mati syahid gugur di medan perang tapi Abdurrahman bin Auf salah satu dari 10 sahabat yang dipastikan masuk surga tanpa hisap jahparan enggak padahal jahparan mati syahidnya nah ini yang dipenuhi gitu betul-betul ya apa yang Allah firmankan di ayat ini inginkah aku tunjukkan kepada kalian satu perdagangan perjual beli atau tukar menukarnya yang akan menyelamatkan kalian dari azab yang maha pedih yaitu beriman kepada Allah dan rasulnya dan bersungguh-sungguh lah dengan harta dan diri kalian nah kan bukan hanya ini Abdurrahman bin Auf seperti itu Usman bin Afan iya juga sama Umar bin Khotob ya bahkan kata Ibnu Umar setelah Rasulullah tidak ada aku tidak menemukan orang yang satu kata Ibnu Umar setelah Rasulullah tidak ada aku tidak menemukan orang yang lebih satu bersungguh-sungguh dalam beragama dan yang kedua dalam bersodakoh dibandingkan dengan Umar bin Khotob tapi ini kan sampai mendapat julukan Abul Masakin sangat dekat dengan orang-orang orang-orang miskin tadi di hadis Tirmizi Jafar bin Abu Talib ini suka berkumpul berbicara dengan orang-orang miskin orang-orang miskin juga suka berbicara berkumpul dengan Jafar bin Abu Talib sampai mendapat sebutan Abul Masakin hingga seperti ini gitu ya nah ininya dari kalau dari ayat yang tadinya surat betul kan ayat 10 nya surat asok ayat 10 ayat 9 nyetalah antara 10 dan 9 maljauh iya 11 ayat 10 nya ya ayuh la zina amanu nah ini kan tuntutan dari Allah nah sekarang pelajarannya kan bagi kita apa ayat itu apa ayat itu hanya untuk sahabat sama bagi semua manusia sebetulnya kan Allah memberitahu inginkah aku tunjukkan kepada satu perdagangan jual beli yang akan menyelamatkan kamu dari azab yang maha pedih yaitu beriman kepada Allah dan Rasulnya kemudian bersungguh-sungguh lah dengan harta artinya bersungguh-sungguh lah harta itu untuk dijadikan digunakan ibadah bersungguh lah diri kamu jasad kamu badan kamu digunakan untuk ber beribadah kita ambil contoh kalau dengan harta Abu Jafar kan sampai seperti ini bersungguh-sungguh di jalan Allah dengan hartanya sampai seperti ini siapa Jafar bin Abu Tolib sampai menjadi keistimewaannya kemudian dengan dirinya di amalikum wa'anbusikum dengan diri dia ikut hijrah dia ikut perang bahkan sampai gugur di medan perang artinya badannya pun diberikan sepenuhnya untuk beribadah untuk bisa binillah bagaimana kalau kita ambil contoh yang ini bagaimana kalau kita contohnya begini begitu masuk masjid tahiyatul masjid menikmung kamu diajak perang sama-sama ibadah badannya ya kan ibadah badannya perang itu kan badannya itu kan badannya kan perang ibadah badannya ya tadi resikonya kan kehilangan tangan bisa jadi ibadah badannya terberat itu perang kan resikonya cacat lah kalaupun tidak gugur bedan perang seperti yang dialami oleh abrahman bin auf badannya penuh bekas luka karena ikut berperang hanya tidak Allah takdirkan mati syahid tapi badannya ya ablurrahman bin aub itu banyak luka bekas perang artinya dirinya pun diberikan berarti kan dirinya badannya digunakan itu kan untuk beribadah ibadah badania bagaimana ibadah maliahnya karena di ayat tadi kan luah bersungguh-sungguh lah tujahiduna fisabilillahi bi-amwalikum wa'anmusikum dengan hartanya sampai seperti ini dengan badannya sampai sahin iya madana tahiyatul masjid wa'anmus tahiyatul masjid wa'an itu ibadah badania itu kan gimana nih ibadah badania di perintah angkaplahnya ya tahiyatul masjid di perintah di perintah tahiyatul masjid saja tidak dilakukan apalagi kalau diajak perang ini apalagi kalau diajak perang pokoknya ibadah badania sahum ibadah badania sholat ibadah badania hajilah ibadah badania meskipun kalau haji kan ada ibadah maliyahnya juga tahiyatul memang dua ibadah yang Allah tetapkan itu tadi ibadah badania dan ibadah maliyah nah tuntutannya di ayat tadi Allah menuntut untuk bersungguh sungguh artinya dalam beribadah visabilillah itu artinya di jalan Allah ibadah berarti bersungguh sungguh lah watu jahiduna visabilillahi bersungguh sungguh lah di jalan Allah beribadah kepada Allah bi amwalikum wa anfusikum dengan harta dan diri kalian kalau melihat contohnya sahabat yang lidi kebanyakan yang seperti ini ya hartanya ya dirinya sampai gugur badan perang kita ambil contoh yang demikian kita ambil contoh yang barusan begitu masuk masjid tidak tahitul masjid kamu diajak perang benarnya kamu diajak perang tahitul masjid padahal itulah ini kalau melihat padahal begitu masuk masjid mau apa sih tentu mau ada kegiatan mau sholat mau pengajian mau apa padahal waktunya ada kemudian berat gak tehatul masjid bandingkan jeng perang jeng perang jauh toi jauh toi dibandingkan jeng perang ya tapi mereka itu para sahabat seberat apapun meskipun itu perang resikonya kehilangan nyawa mereka berikan karena tuntutan Allah demikian Allah menuntut bersungguh-sungguh untuk beribadah baik itu ibadah maliah ataupun ibadah ibadah badaniah artinya ini maksud saya itu kita mengambil pelajaran dari sini kalau untuk tahiyatul masjid saja tidak mau lalu kita berangan-angan di surga bersama nabi aduh impi jangankan untuk perang badaniahnya maksudnya ini kan sama-sama ibadah badaniah yang tentu kan bedanya kalau perang berat sulit gitu lah nya nya berat sulit kan perlu keberanian perlu mental yang kuat kalau sholat tahiyatul masjid apa perlu keberanian itu untuk melaksanakan tahiyatul masjid ya soalnya kami soalnya masjid ketika kita melakukan hanya kita sendiri padang lelajuanan nanti tetap perlu mental yang kuat nah di lelajuanan lain ditutur kan bukannya diikuti padang lelajuanan nah sholat tahiyatul masjid kalau itu kan ya apa susahnya gitu ya apa susahnya tahiyatul masjid itu kan bukan pekerjaan bukan amalan badannya yang berat hanya sholat dua rokaat pekerjaannya mudah waktunya sebentar gitu kan tidak tidak apa namanya tidak terhese gitu terlilah dumayar udah nah ada tehitul masjid betuku dumayar artinya kita mengikuti pelajaran seperti ini mana mungkin kita ada perang wah saya ingin ikut perang tehitul masjid baik aneh ini ini kejadian mungkin sudah banyak yang yang lupa digazah masih sampai sekarang ini masih artinya perhatian doa dukungan lah itunya kepada kaum muslimin itu di Gaza khususnya di Palestina itu tidak boleh berhenti masih sekarang masih demikian ada ada yang bersemangat di perang ini semangat berjihad untuk berperang adai pergi ke sana oleh Hamas ditanya sekretul masjid Tara Tara balik ya Hamas Al-Qasam kalau Hamas organisasi politiknya ini sayap militernya di Al-Qasam persyaratan untuk masuk sayap militer Hamas yaitu Al-Qasam diantaranya tiga bulan berturut-turut sholat subuh berjamaah itu salah satunya hanya tiga bulan berturut-turut sholat subuh berjamaah orang majol ah itu berjamaah Al-Qasam itu berperang berperang berjihad sangat besar saya ingat dulu nih kata-kata almarhum diantara ini diantara yang saya ingat adalah ini tentang jihad arti jihad atau jihad sinonimnya kalau dalam bahasa Arab itu mujahada mujahada atau jihad sama sebetulnya maknanya kesungguhan bersungguh-sungguh nah kata-kata buliwa itu adalah datemake jihad mehudang subuh geburat temake jihad mehudang subuh gehesi nah padahal kan disini nih di ayat tadi ya tuntutannya tujahiduna bersungguh-sungguh lah nah itulah satu perdagangan yang akan menyelamatkan kalian dari azab yang maha pedih tujahiduna beribadah beragama menjalankan agama islam bersungguh-sungguh bi-amualikum wa al-fusikum dengan harta dan jiwa kalian nah ternyata nih saya ingatnya kata-kata almarhum itu saluran-saludin demikian tujahiduna kan tentu tadi nih kan tujahiduna iya memang harus bersungguh-sungguh masa beragama itu setengah-setengah main-main ternyata itu perang wah sepertinya semangat berperang karena ada rasa marah hanya melihat kondisi di sana itu kan apa namanya genosidanya terhadap rakyat palestina pembersihan etnis itu makanya korbannya banyak anak-anak dan perempuan masa perang seperti itu nah berjihad itu karena melihat kondisi demikian ada semangat berjihad alah shalat subuh nagi jam 8 geningan tukumah itu terima kejihad mahudang subuh gesee walbisa segitulah kalau gak salahnya ya saya ingatkan terima kejihad mahudang subuh walbisa berat itu kan berat lebih berat mana dengan perang lalu semangat untuk ikut berperang ah makanya al-qasam menetapkan syarat demikian untuk diterima masuk menjadi anggota pasukan al-qasam itu adalah diantaranya adalah selama tiga bulan berturut-turut shalat subuhnya berjamaah di masjid ya padahal kan tanpa mau itu pun kan tanpa mau itu pun kan rasulullah di hadis lain sudah menyebrakan dua shalat wajib yang berat untuk dilakukan secara berjamaah bagi orang munafik bukan bagi orang islam orang islam berjamaah berat orang islam berat orang islam munafik munafik dua shalat yang paling beratnya bagi orang munafik adalah untuk berjamaah dilakukan secara berjamaah adalah shalat isya dan subuh orang islam jadi kabeh berat orang islam munafik munafik orang islam satu lagi di ayat yang tadi contoh saya katakan mereka contoh bagaimana mereka mengamalkan ajaran islam yang diajarkan yang diajarkan oleh rasul waslam diantaranya mereka betul-betul memenuhi perintah yang ada di surat asof tadinya bersungguh-sungguh di jalan Allah beribadah dengan harta dan jiwa kalian nah ini contoh nyata itulahnya contoh salah satu contoh terbaiknya adalah Ja'far bin Abu Tolib dengan kisahnya yang dituturkan tadi oleh Abu Hurairah kemudian satu lagi hadisnya pendek ini tentang ini juga sudah ini sebetulnya secara makna Anibni Umar Rodiyallahu Anhumah nyadari Ibnu Umar semoga Allah meriduhinya karena izah salama alam nijak farin dari Ibnu Umar semoga Allah meriduhi keduanya dia itu apabila bertemu dengan anaknya Ja'far bin Abu Tolib tadinya ada tiganya yang disebut Muhammad Abdullah dan Auf Ibnu Umar itu apabila bertemu dengan anak-anak dari Ja'far bin Abu Tolib dia mengatakan Assalamualaikum ya benazil janahain Assalamualaikum wahai anak pemilik dua sayap nah Ibn Umar suka mengatakan seperti ini yaitu menyebut Ja'far bin Abu Tolib itu dengan gelarnya yaitu zuljanahain si pemilik dua sayap nah tadilah kisahnya sudah apa namanya mengapa Ja'far bin Abu Tolib mendapatkan gelar zuljanahain si pemilik dua sayap nah hadisnya hadisnya tadi di dalam hadisnya Tirmizi Rasulullah SAW menyabdakan aku melihat Ja'far bin Abu Tolib terbang bersama para malaikat di surga atau setahunnya Ja'far bin Abu Tolib sekali lagi ini bukan biografi kan ya bukan biografi tapi ini keutamaannya gitu yang dimunculkan nah dimana ini tentu apa namanya sangat itu hanya sangat menjadi gitu sangat menjadi contoh itu bagi semua orang nah tentang Ja'far bin Abu Tolib adalah tentang luar-luarnya benar-benar dipenuhi secara bersungguh-sungguh berjihad di jalan Allah bi'amualikum dengan harta dan jiwa dengan hartanya sampai seperti tadi dikisahnya menyukuhi wadah minyak sabin karena gak punya apa-apa tapi tetap bersemangat bersodako memberi kemudian dengan jiwanya gugur di medan perang padahal sementara kan perang itu saya kiranya untuk untuk ibadah badannya itu adalah ibadah paling berat dikisahnya 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 dikisahnya